Selamat pagi Budi Terus terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini Hari ini bu kita akan membahas modul 8 Yaitu sesi 13 Pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar Terus sebelum kita lanjut bu Selamat pagi saya bu ibu Apa yang dipelajari dari materi sebelumnya Ibu Sufiana Kriteria jamban sehat Terus ibu Bunga Kriteria jamban sehat Itu salah satunya pentingnya jamban sehat dan kriteria jamban sehat Terus Apakah tabel janji yang dibuat dari modul sebelumnya sudah dilaksanakan bu? Sudah Terima kasih banyak Budi karena sudah melaksanakan Sudah mengerjakan tabel janji yang sudah dipeparkan di modul sebelumnya Terima kasih budi tepuk tangan dulu Jadi ibu ibu harus selalu mempelajari materi-materi yang sudah dipeparkan sebelumnya Budi Itu modul-modul dengan sisi-sisinya Jadi Kita akan diskusi tentang topik kemetaan kemampuan diri dan keluarga Yaitu kemampuan diri dan keluarga Bukan dari luar yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting Jadi saya akan bagi tiga kelompok Kelompoknya bu Bunga, tiga orang Yang ibu Rami, tiga orang juga akan berkini Yang akan dibahas itu bu Apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting Jadi saya harap ditulis budi setiap kelompok Kelompok satu untuk membacakan hasil diskusinya Ibu makan makanan yang bergisi selama kehamilan Terus untuk kelompok dua Ayah selalu membantu ibu selama kehamilan Kelompok tiga Keluarga membantu menjaga anak dan membantu memasak selama kehamilan Terima kasih banyak budi Dari kelompok satu sampai kelompok tiga Tepetangan dulu budi Jadi Jadi disini kita harus mengenali potensi diri budi dan keluarga Seperti itu ibu makan makanan yang bergisi selama kehamilan Terus Ayah memberikan dukungan saat ibu hamil Jadi disini ayah sangat berperempensi juga budi Kalau ibu hamil Terus Ibu saat hamil Selalu diberi asih Terus Keluarga membuatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gisi anak Terus Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga Terus kalau contoh lain dari kemampuan diri dan keluarga yang dimilih peserta bu Ada yang bisa Contoh lain Dalam kemampuan dirinya ibu selama ibu hamil Memberikan makanan kepada anak Salah satunya saja bu Sehari-hari Membersihkan Membersihkan Ya membersihkan dengan Membanyakan bayi budi Memberi asih Memberi asih Memberi asih Ibu bersama-sama dengan suami budi Jadi disini sudah paham bu Pengembangan diri Ya paham Ya paham budi Terus disini ada tabel bu Disini adalah pengembangan diri keluarga Pengembangan diri dan keluarga budi Itu potensi Apakah ibu sehat selama hamilan Ya atau tidak Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil Ya Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini Ya Apakah anak sudah mendapatkan asih eksklusif pada usia 0-60 Apakah asupan gisi anak sudah cukup setiap hari Ya Jadi dimantaukan budi Itu yang membahaskan PKH Untuk beli makanan yang bergisi Apakah anak termasuk yang bersih Ya Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulannya Ya Jadi seharap ibu-ibu raih ke persiandu budi Ya Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan Ya Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya Ya Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga Ya Jadi dari Semua situasi pemembatan kemampuan diri ibu dan keluarga Di petisi potensinya Sudah paham lah ibu Jadi Di sini ibu-ibu Selalu Menjaga anaknya Selalu memberikan makanan yang bergisi Jadi yang belum Maksudnya yang belum Dikeluarkan potensi dirinya bu Mungkin bisa di Diasa kembali Supaya anaknya dijaga Jadi Individu dan keluarga memiliki potensi bu Jadi Individu Maksudnya ibu-ibu Sama keluarganya itu memiliki semua potensi Kemampuan yang dapat dilakukan Dan dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting Mungkin itu saja bu hari ini Terima kasih banyak Kalau ada yang mau ditanyakan Mungkin bisa bertanya langsung sama pendampingnya bu Untuk hari ini sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.